dan ini dia hasilnya nah ini sampe mateng biar 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 kunyitnya gak bau kalo sampe matenya kan kunyitnya kan bau kunyit itu ketar banget habis sampe mateng tambahin ketumbar ya sama garam dan ini bumbunya bawang putih bawang merah dan aku mau kasih sedikit cabai biar rasanya ada pedas pedasnya gitu dan ini cabai yang gak kulek ya ini tuh cabai gak mau kulek cuma dicampurin aja karena aku suka pedas tapi yang lainnya takut gak suka seperti misalkan bapak aku takutnya makan terus dia terlalu pedas kan kasihan nah disini juga ada kelemkuas kunyit serai dan ada penyedap sama karak ya aku nguleknya pakai manual aja ini juga ada chopper tapi kayaknya kalau ketumbar bagus jadi aku pakai manual aja nguleknya panasin minyaknya kita mau kurang bumbunya ini bumbunya udah siapin bedeknya dan para bumbu bumbu dan lainnya nanti aku gulanya mau pakai gula merah oh gula putih juga bagus gula merah juga bagus bumbu bumbu bumbunya ini gak ada sakaran ya segini aja semauku maksudnya sesuai dengan isi berapa banyak pedasnya itu dan yang jadi minyak tanah kalau dimasukin itu banyak-banyak nah ini tingginya sampai matang nah ini tingginya sampai matang biar ya kalau sampai matang tingginya itu tingginya itu tekar banget bumbunya udah matang kalau sudah dipikirin ini sobeknya di airnya kalau sudah banyak lumbu lalu kita kasih air airnya sesuaikan aja dengan sisi bebeknya dan kasih santan aku kan sebelumnya dulu nanti dilihat kalau misalkan lalu encar kita tinggal nangis tunggu bagaimana didih kalau udah mendidih nanti kita langsung tinggal bebeknya terus nanti aku mau masukin ke presto yang ini jadi presto dulu nah kita tunggu ininya sampai mati aku kasih bumbu sekarang aja ini pakai pada ya maksudnya bumbu tambahannya karena kan tadi udah bumbunya udah komplit terus kasih penyedak kasih garam ini saya cukupnya aja ya bun dikira-kira aja terus kasih ini asok tadi sih udah menambahin aja ini santannya ini santannya atur lagi ada semuanya ke bumbu ini aku masukin cabainya ini ini lanjut aku betul lagi ya sampai matang nah dan itu udah kurang lebihnya lama juga sih satu jaman kurang lebihnya ya nah dan seperti ini ini tadi aku punya sedikit tempe dicampurin nah jadi ada ada tempenya juga kita tuangnya ke piringnya ke piringnya gak ada piring gede gak apa-apa ini bismillahirrahmanirrahim ini sih dari tek dari teksturnya mengguna banget sih dan ini dia hasilnya ada tempenya tadi karena ada sedikit tempe saya aku tambahin juga dan ada cabai satuannya juga kalau misalkan ada orang yang mau pedas kan tinggal makan cabai yang ininya yang satuannya cantikan teksturnya kemudian